Indonesia kembali menerima bantuan ventilator atau alat bantu pernafasan untuk pasien COVID-19 dari pemerintah Amerika Serikat sebanyak 500 unit. Simbolis bantuan diberikan oleh kuasa usaha at interim kedutaan besar Amerika Serikat, Heather Faryafa, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kedatangan 500 ventilator di Bandara Halim Perdana Kusuma ini merupakan yang kedua dari Amerika Serikat menyusul 100 ventilator yang lebih dulu tiba pada 28 Juli lalu. Hingga saat ini Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan sejumlah 600 unit ventilator untuk Indonesia. Kedubes Amerika Serikat menyebut ventilator yang diberikan ini menggunakan teknologi canggih dan mutakhir. Indonesia dan Amerika Serikat terus mendorong kerjasama intensif untuk menanggulami pandemi COVID-19. Karena wakil tetap besar Amerika tadi berbahasa Indonesia untuk menghormati kita, saya akan minta izin berbahasa Inggris untuk membalas penghormatan mereka kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mark Foster, USAID Health Office in Indonesia, the Governor of DKI Jakarta, His Excellency, on behalf of President Jacob Widodo, I would like to express our deep gratitude, deep appreciation, and highest respect for the solidarity, the friendship, the empathy that the U.S. government can bring this significant contribution, assistance to fight against the COVID-19 pandemic in Indonesia. We really appreciate this because the assistance you have given us will be very, very crucial and will be very critical in many, many parts of Indonesia where it will be used. Tambahan 500 ventilator baru dan canggih di Indonesia. Pengiriman ini adalah bagian dari total seribu ventilator buatan Amerika dan suatu kohormataan untuk saya sendiri untuk partisipasi hari ini dengan pang-mentary, pang-governor, pang-section untuk, well, this partnership between our two countries is so important and so highly valued. Thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.